Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, hari ini kita masih membahas tentang gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, dan sekarang kita minta guru-guru kita juga untuk memberikan kesimpulan ya, tentang tema kita pagi hari ini, bagaimana agar kita bisa menjaga sholat kita, agar tidak melakukan gerakan-gerakan tanpa disadari, yang ternyata bisa membuat sholat kita ini jadi batal. Kita minta pertama dari guru kita Habib Usman dulu untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala ala sinna Muhammad. Ketika seorang hamba yakin bahwasannya ini adalah mi'rajnya, hambanya Allah, berhadapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita makhluk Allah, berhadapan dengan makhluk yang lainnya, entah pejabat, entah kepala daerah, itu bisa khusuk. Tapi kenapa ketika berhadapan kepada Allah kalian tidak khusuk? Ini yang harus dibetulkan iman kita. Kembali bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah tolong kami, selamatkan kami. Minta, Rabbi Firli, Warhamni, Wazburni, Warzukni, Wardini, Wahdini, Wa'afini, Wa'afu'ani, maka ini adalah bentuk permintaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan kepada Allah, yakin bahwa Allah Tuhan kita, khusuklah sholat kita. Yakin bahwasannya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita dan berharap pertolongan hanya milik Allah dan kita mendapatkan ridhonya Allah. Masya Allah. Dari Ustaz Buwana izin. Bawailul ilmu salli. Kecelakaan bagi orang yang sholat, yang siapa itu? Yang meremehkan sholatnya, yang menunda-nunda sholatnya, yang tidak menyempurnakan sholatnya. Ketahuilah, orang-orang yang dalam sholat, betul kata Habib tadi, kita sedang menghadap kepada Allah. Bagaimana jaga gerakan kita, jaga ahlak kita ketika kita sholat. Kita lagi berhadapan dengan siapa? Maka salatlah sebagaimana sholatnya Rasulullah. S.A.W. kata Rasulullah, sebagaimana engkau melihatku sholat. Dan ingat, kembali lagi, diingatkan sholatlah sesuai dengan kondisi tubuh. Karena kadang-kadang ada orang sholat menambah gerakannya atau mengurangi gerakannya disebabkan kondisi tubuhnya. Tidak bisa duduk tayat akhir karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan untuk tayat akhir. Atau melakukan banyak gerakan karena posisi tubuh lagi membutuhkan ada sesuatu yang mau digaruk. Maka lakukanlah sesuai adab dan ahlak dengan tidak menambah gerakan yang bisa membahayakan sholat kita sendiri. Sampai terjadinya batal karena gerakannya tiga kali berturut-turut dalam satu hukum. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Allahumma salli ala seyidina Muhammadin al-Nabiyyi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbana taqabbal minna innaka anta s-sami'u al-Alim. Ya Allah hari ini kami mempelajari tentang salat. Maka apalah arti salat kami jika la tidak ada satu rakat pun yang engkau terima ya Allah. Maka terimala seluruh ruku' sujud kami ya Allah. Terima seluruh huruf bacaan Al-Quran kami ya Allah. Dan terima seluruh doa dan juga taubat kami ya Allah. itaire peduli ala Allah. Amin. Amin. Ya Rabbi. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Debegianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabila itufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. 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 Rasulullah.